Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar cara memperbaiki sebuah mesin cuci 2 pintu atau 2 tabung yang mengalami kerusakan pada sistem pembuangan Dalam kasus mesin cuci saya ini teman-teman, mesin cuci ini mengalami permasalahan pada pembuangan airnya Dimana ketika saya mengisi mesin cuci ini dengan air pada tabung pencucian, air tidak segera penuh atau terjadi sedikit kebocoran Dan juga dibuktikan pada bagian saluran pembuangan air terus menerus keluar walaupun tidak terlalu banyak Padahal pada bagian sekelar atau bagian kunci dari pembuangannya itu sudah kita tutup Tapi air tetap terus menerus keluar dari mesin cuci Nah teman-teman bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Mari simak video ini secara lengkap dan tonton sampai habis video ini Seperti yang telah digambarkan di depan teman-teman, bahwa mesin cuci saya ini mengalami kendala di dalam sistem pembuangannya Hal ini saya dapati ketika saya mengisi air untuk mencuci pakaian Dan air tersebut tidak segera penuh atau kecepatan di dalam pemenuhan air di dalam tangki sangat lama sekali Dan kemudian ketika air sudah penuh dan saya gunakan untuk mencuci Tiba-tiba saja airnya sudah asat atau sudah habis Seperti saya membuka atau membuang air tersebut Nah ini berarti ada kebocoran Saya pada waktu itu langsung mengecek di bagian saluran pembuangannya Dan ternyata benar air tersebut terus mengalir di saluran pembuangan tersebut Padahal teman-teman disini kondisinya masih terkunci dalam knop streamnya Atau apa kunci pembuangannya teman-teman Kasus yang seperti ini biasanya terjadi karena ada error atau ada kerusakan pada bagian karet atau seal Pada bagian pembuangan di belakang atau bagian dalam mesin cuci teman-teman Untuk memeriksanya kita buka dulu bagian belakang mesin cuci ini teman-teman Yang langsung terhubung di bagian dalam Untuk mesin cuci Toshiba ini teman-teman cukup mudah Teman-teman bisa menggunakan obeng biasa Untuk membukanya hanya beberapa obeng sekitar 3 atau 4 saja Dan lainnya hanya terdiri dari knop down atau knop up dari plastik yang ada Atau plastik pelindung di belakang ini teman-teman Teman-teman tinggal mengikuti alurnya kemudian menariknya Cukup mudah sekali untuk membuka bagian belakang ini teman-teman Teman-teman bisa saksikan di bagian belakang ini Ada sebuah silinder yang merupakan titik temu dari seluruh saluran pembuangan yang ada di kedua tabung Baik tabung pencucian maupun tabung pengeringan teman-teman Silinder ini adalah titik temu dari dua tabung pembuangan yang ada di mesin cuci dua pintu teman-teman Silinder ini merupakan fasilitas yang diberikan hampir di setiap mesin cuci bertipe dua pintu Atau dua tabung teman-teman Fungsi utamanya adalah menjadikan satu dari dua saluran pembuangan dari masing-masing tabung Baik tabung pencucian maupun tabung pengeringan teman-teman Karena saluran air dijadikan satu sehingga memungkinkan residu yang barangkali ikut dalam aliran air di pembuangan atau bekas dari pencucian ataupun pengeringan Baik di tabung pencucian ataupun tabung pengeringan Akan mudah terkumpul dan biasanya juga residu-residu ini terkumpul di tabung ini teman-teman Residu-residu yang terkumpul dan menumbuh itu menyebabkan kinerja dari klep yang ada di dalam tabung ini menjadi error ataupun rusak Dan dalam jangka panjang memang bisa menyebabkan klep itu rusak secara permanen Dalam jangka pendek memang akan menyebabkan klep ini bekerja secara tidak optimal Dimana harusnya klep ini mampu menahan dan menutup air secara optimal Agar tidak mengalir ke bawah atau keluar dari mesin cuci Tapi karena adanya residu-residu yang menumpuk sehingga mengganjal klep ini sehingga air tetap bisa lolos keluar dari mesin cuci walaupun posisi klepnya dalam keadaan tertutup Dalam kasus mesin cuci saya ini saya akan mencoba mengecek dulu bagaimana kondisi klepnya Cara memeriksanya cukup mudah teman-teman Teman-teman tinggal membuka tutup dari silinder ini yang berbentuk drat Jadi tinggal memutar ya saja dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam Seperti membuka tutup botol atau dread-dread lainnya secara umum Setelah tutupnya kita buka Nanti akan ada pegas dan di pegas itu ada sejenis karet Nah karet ini adalah silnya teman-teman Nah itu ada air juga yang masih tersisa Karet ini adalah sil utama yang merupakan rahasia dari penguncian atau penahan air Yang merupakan alat utama atau komponen utama dalam penguncian air tersebut Sehingga dengan rusaknya atau errornya dread ini akan menyebabkan kerusakan atau kebocoran atau error dari sistem pembuangan yang ada teman-teman Nah bisa dilihat tempat saya ini sangat kotor sekali dari silnya atau karetnya Solusinya sementara saya bersihkan dulu teman-teman Saya bersihkan ini dengan alat pencuci piring ya Sabut pencuci piring biasa Teman-teman nanti kalau ditemukan kerak-kerak yang cukup keras juga bisa menggunakan sabut aluminium Atau sabut-sabut sikat dan lain sebagainya Pakai sikat gigi ataupun dengan sikat kamar mandi seperti biasanya Yang penting adalah bagaimana upaya kita untuk membersihkan setiap sela-sela dari sil ini Karena dengan kotornya sil ini atau adanya kerak-kerak atau lumut-lumut yang ada di sil ini Akan menyebabkan kinerja sil ini menjadi kurang optimal dan bahkan menyebabkan sil ini rusak Nah teman-teman sil ini mempunyai juga umur pakai teman-teman Dalam mesin cuci teman-teman yang mungkin penggunaannya sudah di atas 10 tahun Barangkali juga sudah waktunya mengganti sil ini Ciri-cirinya adalah sil yang ada menjadi lebih keras daripada keumuman sil-sil yang baru lainnya Jadi kalau sudah mengeras sudah menjadi sulit untuk digerakkan ya sudah kekenyalannya sangat berkurang Maka sudah waktunya diganti teman-teman Harganya cukup murah teman-teman bisa beli di berbagai macam marketplace Yang ada di negeri kita itu pesan harganya kisaran 20-10 ribuan saja Dan itu pun juga sudah satu paket dengan pegas dan juga as yang ada di tengahnya Jadi sudah satu paket untuk seluruh sil yang ada Nah teman-teman ini juga saya bersihkan pula bagian lain dari saluran pembuangan Yang barangkali di dalam saluran pembuangan itu juga ada residu-residu dari setiap pencucian kita Yang jelas karena kita tahu kerja mesin cuci adalah membersihkan Maka otomatis saluran pembuangan pasti berisi kotoran-kotoran atau residu dari sisa-sisa pencucian kita Yang larut bersama air dan mungkin barangkali dia masih tertinggal di salurannya Nah teman-teman ini sudah bersih dan waktunya kita memasang kembali ke posisinya Nah teman-teman harus perhatikan bagaimana cara memasangnya dengan seksama Jangan sampai ada kebocoran harus rapat Dan dipastikan juga pernya jangan sampai bingkong harus simetris Dan kemudian ketika sudah pas pada posisinya kita tinggal memutar dan mengencangkan tutup yang ada pada silinder ini Saya ingatkan kembali teman-teman Dan harus benar-benar dipastikan bahwa tutupnya sudah kencang dan seluruh sistem atau komponen yang ada dalam saluran pembuangan ini Benar-benar sudah berada pada tempatnya Nah ketika sudah kita pastikan Kita cek untuk kenop pembuangannya dan kita isi dengan air teman-teman Kita cek ini sudah kita isi dengan air teman-teman Air sudah mengalir di dalam tapung pencucian dan kita tes di saluran pembuangan Itu masih ada air barangkali masih sisa-sisa yang tadi Kita cek dulu teman-teman kita tunggu Nah ternyata hanya sisa dari yang tadi teman-teman Ini sudah tidak keluar ya teman-teman Ini bukti ternyata hanya karena kotornya sil Ini masih sisa-sisa teman-teman Tetes-tetes ini hanya sisa-sisa Bukan seperti tadi teman-teman Kita tunggu kita tunggu dulu Apakah kita buktikan sudah benar-benar berhenti atau tidak Ternyata memang fix ini sudah selesai Sudah berhenti dan air sudah mengisi dengan cepat Tidak seperti di awal video tadi teman-teman Air sudah mengisi bak dengan cepat Bisa dilihat ya di video teman-teman Dan ini posisinya sudah tertutup ya Di kenopnya atau di bagian saklar penutupnya sudah tertutup Dan air benar-benar sudah berhenti Alhamdulillah masalah sudah terselesaikan dengan baik Nah ini airnya segar sekali Alhamdulillah teman-teman Ini saya sorting apa adanya di dapur saya Yang memang sedang berantakan Karena ini juga ada anak-anak di belakang Tidak boleh masuk ke video Dan bisa dilihat teman-teman sudah normal ini Alhamdulillah saluran buangnya Sudah tidak ada air yang keluar lagi teman-teman Nah hal ini membuktikan Bahwa kerusakan pada saluran buang Yang terjadi pada mesin cuci saya Hanya karena Adanya kotoran atau residu Yang menempel pada sil bagian saluran pembuangan Mungkin sampai disini dulu teman-teman Pembahasan kita kali ini Dan semoga video yang kami paparkan disini Menjadi manfaat untuk teman-teman yang mengalami kenyala serupa Jangan lupa untuk melakukan subscribe pada channel ini Nyalakan loncengnya Berikan komentar-komentar yang baik Serta like pada video-video kami Semoga video-video yang diproduksi di channel ini Dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye